paling susah nolak kalau makanannya tuh udah kayak begini ini ikan cuwe legit banget plus tempe goreng garit oseng-oseng dan apalagi kalau bukan shambel mantap nah ini kombinasi menu satu hari atau satu paket pertama kita goreng dulu ikan keranjangnya nah ini ikan keranjang Jogja ya enak banget rasanya beda kalau sama yang dirantau ya lebih gurih dan lebih manis rasanya manis alami ikan segar yang dipindang ya dikeringkan dipindang lalu digaringkan ya jadi legit nah ini cukup digoreng saja udah enak ini udah digoreng mateng angkat sisihkan ini satu keranjangnya kalau pas di Jogja kemarin ini 7 ribu nah jadi deh menu pertama lanjut masukkan ke dalam minyak sisa menggoreng ikannya tadi ya 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah maaf bawang merahnya 5 siung lalu masukkan 2 buah tomat dipotong-potong ya lembutkan dulu tomatnya biar nanti gurih ya lanjut masukkan 30 buah cabai campur ada rawit ada merah jangan lupa dipotong atau dibelah supaya tidak meletup tambahkan setengah sindok terasi udah deh tinggal di osreng-osreng sampai tomatnya lembut dan terasinya mateng nah setelah seperti ini sudah mateng dan lembut matikan kompornya kita pindahkan ke dalam cobet atau lemper atau kalau di tempat teman-teman namanya apa ini nah masukkan 1,4 sendok teh gula 1,4 sendok teh garam dan 1,8 sendok teh micin nah ini kali ini buat pakai gula micin dan garam biar rasanya seperti sambal yang biasa ada di warung warung di Jogja ya kita haluskan sampai halus atau sesuai selera biar lebih sedap tambahkan 1 sendok teh bawang merah goreng nah ini kunci kelezatan dan khas nya ya udah deh diulek kalau bang merah nih khas bikin sedap udah selesai sambalnya kita sisihkan terlebih dahulu nah ini adalah 20 buah atau 20 bungkus tempe daun ya ini beli 1 buah ini ya hanya 2 10 nya 2 ribu nah lanjut kita masukkan 1 bungkus bumbu marinasi plus tambah dengan 200 ml air ini bawa pakai air panas atau hangat biar bumbunya cepat masuk ke pori-pori tempenya ini bumbu dan air kalau udah tercampur dites dulu ya kalau kurang asin atau kurang gurih tambah sedikit asin eh sedikit garam udah kita celup-celup-celup sampai tercelup biarkan sebentar saja kira-kira 1 menit gitu ya sampai 3 menit baru masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan udah tinggal digoreng sampai mateng warnanya sudah kuning kecoklatan merata tempenya diangkat dan siap disajikan lanjut harus ada sayur ya kita akan masak tumis 3 siung bawang putih 1 siung bawang merah ditumis sampai wangi masukkan cabai kurang lebih ini 7 buah cabai diiris tipis-tipis lalu masukkan 250 gram jagung muda yang sudah dibelah dibuang kulitnya dan dicuci bersih kita tumis dulu sampai jagungnya mateng tambahkan sedikit air 100 ml air untuk penyebaran rasa dan kematangan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk karena kita mau bikin tumis yang kering lalu masukkan kurang lebih 200 gram kubis atau kol udah diaduk-aduk ini harus kita serasa kalau kurang gurih bisa ditambah sedikit kaldu bubuk lagi sesuaikan dengan selera kalau tidak ada kaldu bubuk bisa diganti dengan 1,4 sendok teh garam udah deh siap disajikan enak 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 dan ini menu terakhir hari ini yaitu oseng-oseng atau tumis kol jagung muda menemani sambal ikan goreng dan tempe goreng ini enak banget teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes rendes mantu selamat mencoba selamat selamat selamat